Intro Mendengar kata anime, mungkin kalian akan berpikir ini adalah anime Dan ini juga adalah anime Tapi apakah anime hanya seperti itu saja? Tentu tidak Buktinya Studio Ghibli saja bisa membuat anime menjadi sebuah film yang sangat masterpiece Dan selain Studio Ghibli, uniknya ada seorang sutradara Yang bisa membuat anime menuju next level juga Ya, Makoto Shinkai Orang yang memutradarai film anime seperti 5 cm per second The Garden of War Dan tentu saja Your Name atau Kimi Ronawa Jadi inilah keindahan film karya Makoto Shinkai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi siapa Makoto Shinkai? Makoto Shinkai sendiri dikenal sebagai seorang animator asal Jepang, filmmaker, author, dan seorang mangaka Shinkai sudah memulai karirnya sejak tahun 1996 Dimana dia menjadi seorang animator video game di perusahaan Nihon Falcom Lalu mulai dikenal sebagai animator pada tahun 1999 Setelah dia membuat animasi OVA berjudul She and Her Cat Singkatnya setelah Shinkai bekerja dengan Comics Wife Films Shinkai mulai membuat film-film animasi pendek lagi Seperti Voice of a Distant Star pada tahun 2002 Dan akhirnya baru memulai debutnya sebagai seorang filmmaker Pada film anime berjudul The Place Promised Early Days Atau Kumono Muko Yakusoku no Basho pada tahun 2004 Lalu dilanjutkan dengan karya-karya menakjubkan lainnya Seperti 5 cm per second pada tahun 2007 Children Who Caste Lost Voice di tahun 2011 Garden of Words pada tahun 2013 Your Name di tahun 2016 Weathering With You pada tahun 2019 Dan Suzume's Locking Up di tahun 2022 kemarin Dan kalian tahu, salah satu karya yang berjudul Your Name atau Kimino Nawa Berhasil mendapatkan rating yang sangat bagus Gak cuma di kalangan pecinta anime Tapi di semua kalangan pencinta film Bahkan Your Name banyak memasuki nominasi penghargaan Seperti Best Animated Future Film Asia Pacific Screen Awards 2017 Best Animated Movie IGN Summer Movie Awards 2017 Tokyo Anime Award 2017 Dan bahkan menjadi film anime terlaris di tahun 2019 Mengalahkan film anime karya studio Ghibli Spreaded Away Lalu, apa yang membuat film-film karya Makoto Shinkai begitu indah? Bagaimana bisa? Gue berani bilang Kalau film-film karya Makoto Shinkai Adalah film-film studio Ghibli Tapi versi Gen Z Salah satu hal yang paling menonjol dari film-film karya Makoto Shinkai Adalah keindahan visualnya Film-filmnya selalu menampilkan gambar-gambar yang sangat indah dan memukau Shinkai seringkali menggunakan efek-efek visual yang sangat cantik dan detail dalam setiap adegan di filmnya Misalnya dalam film The Garden of Words Makoto Shinkai berhasil menciptakan suasana yang sangat damai dan tenang Dengan menampilkan gambar-gambar taman yang sangat indah Gambar-gambar dalam film Makoto Shinkai selalu terlihat seperti lukisan yang hidup Makoto Shinkai juga sering menggunakan warna-warna yang sangat indah dalam filmnya Warna-warna yang digunakan dalam film-filmnya selalu berhasil menciptakan suasana yang tepat untuk cerita dalam filmnya Misalnya dalam film Your Name atau Kimi No Nawa Ia berhasil menciptakan suasana yang sangat romantis Dengan menggunakan warna-warna merah muda dan uwu dalam adegan-adegan cinta Makoto Shinkai juga sangat teliti dalam membuat detail-detail dalam filmnya Ia seringkali menampilkan objek-objek kecil seperti bunga atau tetesan air yang sangat detail dalam filmnya juga Hal ini membuat film-filmnya terlihat sangat hidup dan menarik untuk dilihat Dan kalau kalian gak sadar, latar belakang atau background yang ada di setiap scene dan sinematik pada film Makoto Shinkai Itu memang diambil dari tempat-tempat yang ada di dunia nyata Dan penggambaran tempat di lokasi dunia nyata inilah yang membuat film-film karena Makoto Shinkai itu terasa sangat realistis Walaupun hanya dalam bentuk animasi saja Bahkan saking kuat visualnya dan penggambarannya, emosi dari karakter-karakter dari filmnya itu terasa semua Bahkan pada film Suzumi Locking Up atau Suzumi Noto Jimari Karakter Sota yang sudah dikutuk menjadi sebuah bangku yang notabene adalah benda mati Tapi meskipun begitu, penggambaran emosi dan ekspresi karakternya itu tetap terasa dan dapat Sehingga dengan semua visual yang memukau, ini tentu saja dapat mendukung lancarnya alur cerita yang sedang berjalan sepanjang film Sejujurnya menurut gue, alur cerita dalam film Makoto Shinkai terkesan biasa saja Banyak dari filmnya yang memiliki alur cerita yang terdapat plot twist ataupun alur yang berjalan sebagai mana mestinya Tapi kita bisa apresiasi kalau film-film Karakter Makoto Shinkai bisa mengeksekusi kisah-kisah romantis yang gak biasa dengan sangat bagus Seperti kisah cinta LDR di 5 cm per second Kisah cinta karena perbedaan umur yang sangat jauh di Garden of Words Dan kisah cinta perbedaan dimensi waktu pada film Your Name Semua kisah cinta itu dapat dieksekusi dan dibuat dengan sangat rapi, indah, dan mengharukan di setiap scenenya Shinkai berhasil menggambarkan perasaan dan emosi yang muncul dari situasi tersebut dengan sangat baik Dan juga berhasil membuat penonton merasakan atau ikut terlibat dalam cerita di filmnya Dan tentu saja semua momen indah pada scene filmnya didukung dengan soundtrack yang sangat memukau Kayaknya gak perlu ditanya lagi deh Atau emang kita semua setuju kalau semua musik dan os yang dimainkan di setiap film yang dibuat oleh Makoto Shinkai Selalu membuat kita sebagai penonton merasa sangat hype, merinding, bahkan sampai-sampai merasakan situasi yang terjadi atau sedang dialami si karakter So itulah keindah-indahan film karya Makoto Shinkai yang mengisahkan kisah cinta tidak biasa sampai menyentuh hati Keindahan visual, plot cerita, dan soundtrack dalam film-film Makoto Shinkai sangat mengukau dan berhasil membuat penonton terpersona Makoto Shinkai telah menciptakan karya-karya yang dapat mengajakkan kita tentang arti cinta, kepercayaan, kesetiaan, dan nilai-nilai penting kehidupan lainnya Shinkai berhasil menunjukkan bahwa film-film anime bukan hanya untuk anak-anak, namun juga bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih luas Mulai dari remaja, bahkan sampai orang dewasa Karya-karya Makoto Shinkai juga berhasil menarik minat dari penonton di seluruh dunia Dan membuka jalan bagi film-film anime untuk menjadi sukses secara komersial di seluruh dunia Dengan karya-karyanya, dunia semakin sadar akan keindahan animasi Jepang dan potensinya untuk menjadi bentuk seni yang dapat diapresiasi oleh semua orang Dan pada akhirnya karya-karya Makoto Shinkai tidak hanya sekedar anime romantis, tapi juga merefleksikan keindahan budaya Jepang Meninspirasi penggemar seni visual, serta menunjukkan betapa pentingnya penggunaan teknologi dalam pembuatan film animasi Melalui karya seninya, ia berhasil mengajak penonton untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas dan memperoleh pengalaman emosional yang mendalam Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Apakah kalian suka dengan film karya Makoto Shinkai juga? Kalau ya, yang mana favorit kalian? Silahkan komen Disini gue coba pengen mengajak kalian melihat sebuah film anime dengan perspektif yang luas Gak selalu menganggap kalau semua film dengan tema anime itu adalah hidangan-hidangan para wibu saja Tapi semua kalangan pun bisa menikmatinya juga Jadi, jangan lupa subscribe to Zul Dah Sampai jumpa di video selanjutnya